Sejumlah selebriti tanah air ikut menyuarakan kampanye Safe Komodo, yaitu kampanye penyelamatan kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah Luna Maya. Aktris dan model berusia 34 tahun ini ikut menolak rencana pembangunan proyek di wilayah tersebut, yang kabarnya akan dilakukan di Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Melalui Instastory-nya, Luna Maya mengunggah foto yang memperlihatkan tempat yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk melintas, kini ditutup pembatas setinggi sekitar 100 cm, di mana nantinya tempat ini akan dibangun sejumlah penginapan dan restoran oleh perusahaan swasta. Ia juga mengajak para masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap Taman Nasional Komodo, dan meramaikan kampanye penolakan tersebut, dengan ikut menuliskan Tagar Safe Komodo dan Safe Komodo National Park. Tidak hanya itu, selebriti asal Bali ini juga memposting foto di Instastory-nya, yang memperlihatkan sejumlah warga yang sedang berunjung rasa di Labuan Bajo, menolak pembangunan tersebut. Ia juga mengunggah sebuah foto bergambar komodo yang di belakangnya terdapat ikon gedung tinggi, yang dicoret dengan logo tanda dilarang. Menyerukan petisi tersebut, lengkap dengan caption yang bertuliskan, tolong lindungi komodo dari tangan investor, dan pembangunan proyek apapun. Luna Maya pun tidak sendiri. Selebriti lain seperti Jessica Iskandar dan Nadine Chandrawinata juga ikut memviralkan Tagar Safe Komodo. Jika Jessica Iskandar mengecam hal tersebut, karena menilai hal itu tentu saja akan menjadi ancaman utama terhadap kelangsungan hidup komodo, termasuk pemburuan ilegal, dan hilangnya habitat pemukiman manusia. Sedangkan Nadine Chandrawinata melalui Instastory-nya memposting beberapa gambar, video, dan pesan-pesan penolakan yang salah satunya menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan masalah ini. Karena belum saja selesai kejadian terhadap Jililawa, sekarang ia mendapat kabar Pulau Rinca akan dibuat sarana-prasarana wisata.